Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam jahat untuk kita semua, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan beberapa hal di hari libur ini, karena kawan-kawan selama hari libur ini tetap memantau kondisi yang terjadi di Jawa Tengah. Mendasarkan pada ditemukannya kembali, kasus yang terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Tengah, ini ditemukan dua kasus, satu terjadi di Semarang dan satu terjadi di Magelang. Kedua pasien ini sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Karyadi, dan yang satunya lagi dirawat di RSUD Tidak. Maka ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat mulai bisa memahami bahwa ini bisa menyebar kemana-mana untuk kita menyiapkan diri. Saya ingin sampaikan beberapa langkah yang kira-kira akan kita ambil untuk membendung dan meminimalisasi penyebaran COVID-19. Beberapa hal yang kita sampaikan dari sisi kesehatan, kita akan melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap setiap kasus yang ditemukan. Jadi tim langsung melakukan tracking, Magelang sudah kita perintahkan melakukan tracking, Semarang melakukan tracking. Dan kawan-kawan hadir di sini nanti untuk bisa menyampaikan jika perlu pertanyaan. Ada juga tentu saja peracakan kontak dengan melalui tracking itu yang kita harapkan nanti publik masyarakat membantu kami untuk memberikan informasi ini. Tidak usah takut, jangan malu, nanti kita siapkan hotline kalau memang ingin menyampaikan secara tertutup. Lalu melakukan upaya-upaya pembendungan, ini antara lain edukasi terhadap masyarakat, dia beberapa kali sudah disampaikan, beri laku hidup bersih sehat ya. Kalau tidak perlu, jangan keluar. Hindari kerumunan-kerumunan. Ini kita sampaikan kepada masyarakat secara luas. Dan menghimbau untuk masyarakat, saya sebutkan di sini, kalau ingin berkomunikasi, saya sampaikan nomor teleponnya, 024-3580-713. Atau bisa juga ke 08231-36-00-560. Sehingga bisa disampaikan dengan baik. Kedua, berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan, tadi malam kita sudah memutuskan bahwa dilakukan libur selama 14 hari. Tadi malam, kita memutuskan untuk yang ujian sekolah besok masih tetap berjalan. Karena hari ini ada perkembangan baru, maka kami merevisi dan memberikan pengumuman baru bahwa dilakukan penundaan ujian nasional secara serentak ini untuk menjamin kepastian pelayanan bagi semua peserta ujian nasional dalam memperoleh perlakuan dan layanan yang sama. Yang kedua, bahwa kebijakan penundaan ujian nasional ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam pelaksanaannya siap untuk memfasilitasi tindak lanjutnya. Kami komunikasikan dengan pusat. Untuk siswa sekolah dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi dianjurkan untuk belajar mandiri di rumah. Terima kasih beberapa perguruan tinggi sudah merespon ini dengan lebih cepat. Guru dan pembimbing ini memberikan penugasan kreatif bagi anak didik sesuai dengan usia dan tingkat pendidikan. Ini langkah-langkah setelah itu yang bisa kita sampaikan kepada yang lain. Khusus terkait dengan ini, pada hari ini kita sampaikan kepada seluruh sekolah, kepada seluruh Bupati Wali Gota, surat keputusan terkait dengan libur untuk semuanya pada mulai besok sampai dengan 14 hari ke depan. Untuk bidang keolahragaan dan pariwisata, event pekan olahraga daerah yang akan dilaksanakan hari Senin 16 Maret, kita batalkan. Hasil koordinasi dengan pengurus cabang olahraga, untuk sementara beberapa event keolahragaan lainnya, ditunda pelaksanaannya, sambil menunggu perkembangan situasi yang ada. Hasil koordinasi dengan asosiasi travel agent yang menangani pariwisata, untuk memenuhi protokol check-up kesehatan berupa thermal gun dan hand sanitizer. Apabila wisatawan keberatan atas protokol ini, maka tidak diizinkan untuk meneruskan atau memasuki daerah wisata. Ini kita sampaikan agar para wisatawan juga memahami. Para pengelola destinasi wisata yang potensial memiliki daya tarik wisatawan manca negara, diminta untuk menerapkan protokol screening terhadap wisatawan melalui komunikasi dengan travel agent, yang membawa wisatawan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan rumah sakit setempat. Kita memintakan ini kepada mereka untuk mengambil inisiatif itu. Dan kita sudah memutuskan untuk menunda penyelenggaran event pariwisata dan olahraga yang bersifat masal. Ada ekspo, ada karnival, ada pameran kegiatan, ada pameran atau kegiatan lain yang sejenis. Untuk dinas tenaga kerja dan transmigrasi, tidak memperbolehkan karyawan masuk ke lingkungan perusahaan dengan kondisi demam, batuk, dan bilak. Dan kita meminta perusahaan untuk melakukan check-in kepada para buruhnya. Perusahaan menerapkan shift bagi karyawan agar tidak ada kondisi penumpukan jumlah karyawan pada shift tertentu. Mudah-mudahan kawan-kawan baik dari organisasi buruh maupun perusahaan agar berkomunikasi soal ini. Poliklinik perusahaan diminta untuk memastikan kesehatan seluruh karyawan. Monggo dicek terus-menerus, melarang perusahaan yang mempunyai TKA untuk perjalanan ke luar negeri dan membatasi kunjungan tamu ke perusahaan. Untuk berhubungan, sementara kapal pesiar asing tidak diizinkan bersandar di pelabuhan yang ada di Jawa Tengah. Ala transportasi umum, kita minta untuk selalu menjaga kebersihan sesuai dengan standar dan tata laksana yang ada. Kita sudah menyiapkan protokolnya. Ruang publik seperti sarana ibadah, terminal, stasiun, dan lain-lain dijaga kebersihannya sesuai dengan prosedur. Kita minta untuk mereka memberikan tempat-tempat cuci tangan dengan sabun atau sanitizer disediakan mereka dan kita memberikan kepada masyarakat pengumuman-pengumuman itu secara rutin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.